Foy hari ini, Kamis 22 Agustus 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain, aksi darurat Indonesia memanas masa aksi panjat gedung DPR RI hingga berita DPR tunda pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada. Aksi tolak pengesahan RUU Pilkada yang digelar sejumlah elemen masyarakat di depan gedung DPR RI memanas pada Kamis siang 22 Agustus 2024. Selain membakar ban bekas, masa aksi juga memaksa masuk hingga merobohkan pagar pembatas di gerbang Pancasila gedung MPR DPR di Jalan Geloral, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi panjat pagar mulanya terjadi sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Sebagian demonstran terlihat berhasil naik ke atas pagar. Mereka lantas mengibarkan bendera merah putih hingga meneriakan yel-yel. Hingga sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, tampak gerbang di bagian belakang yakni gerbang Pancasila gedung MPR DPR rubuh oleh masa aksi. Aparat polisi berpakaian tameng lekap beserta pelindung badan pun bersiaga dengan pengamanan tiga lapis. Begitu pula dengan mobil barakuda yang disiagakan. Sementara itu, masa aksi bersama-sama meneriakan sumpah pemuda sembari mengepalkan tangan. Selain menolak RUU Pilkada, masa aksi juga terdengar menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang bergulir di DPR RI. Perjuangan belum selesai. Terus turun ke jalan hingga DPR membatalkan RUU Pilkada. Tetap aspirasikan suara rakyat karena Indonesia saat ini benar-benar darurat. Selanjutnya, Constitutional and Administrative Law Society atau CALS mengatakan penundaan pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada merupakan sebuah strategi yang disebut testing the water. Artinya, penundaan ini hanya dilakukan untuk menurunkan tekanan gerakan masa aksi yang mulai meluas. DPR menunda gelaran paripurna pengesahan RUU Pilkada karena pimpinan DPR belum mendapat kuorum kesepakatan. Penganggota secara fisik izin 87 orang. Oleh karena itu, kita akan menjatuhalkan kembali rapat BAMUS untuk paripurna karena korum tidak terpenuhi. Penundaan ini seolah siasat dari DPR seperti yang diungkapkan oleh anggota CALS Herdiansah Hamzah melalui pesan singkat. Balik sebelumnya bersepakat, RUU Pilkada dibawa ke paripurna hari ini. RUU itu disetujui 8 dari 9 fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam. Revisi ini juga dilakukan sehari usai MK mengubah syarat pencalonan Pilkada melalui putusan nomor 60 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu. Setelah gerakan peringatan darurat Indonesia viral, diikuti dengan gelombang protes besar dari rakyat Indonesia, DPR seolah menunda pengesahan RUU Pilkada. Tentu saja, keputusan DPR RI menunda pengesahan RUU Pilkada tidak membuat publik bernapas lega. Sebaliknya, publik justru semakin menaruh kecurigaan tentang langkah apa yang akan diambil oleh DPR setelah ini. Demikian FOI hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe youtube foi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan tiktok foi.id. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!